Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K Rekan-rekan sekalian, video kali ini saya akan memberikan berita terkait dengan perpanjangan kontrak dan pengangkatan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara Hal ini rekan-rekan perlu ketahui oleh karena memang berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Masa kerja atau di birokrasi Indonesia, status honorer itu diberikan waktu hingga dengan bulan Desember tahun 2024 Nah yang menjadi permasalahan di Undang-Undang tersebut, pemerintah juga melarang kepada setiap bupati, kepala daerah untuk mengangkat tenaga honorer Nah hal ini menjadi permasalahan di tahun 2024, apakah memang bupati bisa mengangkat kembali tenaga honorer Oleh karena memang di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memang sudah dilarang untuk menarbitkan surat pengangkatan Untuk itu kepada rekan-rekan, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menurut Rekan-rekan honorer, beberapa waktu yang lalu diketahui bersama telah dilakukan pendataan dan validasi data tenaga honorer Yang dilakukan oleh Badan Kepegauan Negara bersama dengan pemerintah daerah Nah dari hasil pendataan itu setidaknya terdapat 2,3 juta tenaga honorer Yang saat ini sudah masuk di dalam database Badan Kepegauan Negara Dari berita ini disebutkan bahwa jumlah tenaga honorer khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Bakal berkurang krasis pada tahun 2024 mendatang Pasalnya tenaga non-aparatur Sipil Negara yang akan dikontrak kembali hanya honorer yang masuk di dalam database Badan Kepegauan Negara Tarakan-taran sekalian berita dari Gorontalo ini setidaknya bisa mewakili kebijakan Yang mungkin akan dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia Oleh karena memang tentu apa yang dilakukan di kota Gorontalo ini Sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Badan Kepegauan Negara Ataupun Kementerian Penderai Gunan Aperatur Negara Selaku linding sektor dalam penanganan persalahan persoalan tenaga honorer Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Gorontalo Muhammad Jukhri Namimah menyebutkan bahwa Langkah tersebut diambil sebagai imbauan Menpan RB yang dituangkan di dalam Surat Gedaran Nomor B1527 Tahun 2023 Jadi langkah untuk pengangkatan tenaga honorer yang hanya Bagi honorer yang hanya yang masuk di dalam database BKN Ini berdasarkan surat edaran dari Menpan RB pada bulan Juli tahun 2023 yang lagi Tentu kalau berdasarkan data yang ada dalam database BKN Maka honorer-honorer yang tidak masuk yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun Oleh karena memang pada saat pendataan dipersyaratkan honorer yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun Berarti yang kurang dari 2 tahun itu besar kemungkinan tidak akan diperpanjang kontraknya di tahun pendataan Kepala Badan Kepegawaian Jukhri menunturkan bahwa edaran itu berisi 3 poin Yang pertama adalah Pejabat Pembina Kepegawaian menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran Untuk pembiayaan tenaga non-SN di tahun 2024 Dengan catatan hanya yang sudah terdaftar pada pendataan tenaga non-SN dalam database BKN Yang kedua adalah di dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga honorer Itu tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh mereka selama ini Ketiga Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain itu dilarang mengangkat pegawai non-PNS maupun non-P3K Untuk mengisi jabatan SN atau tenaga non-SN lainnya Jika pemerintah daerah membutuhkan pengisian jabatan atau atur sipil negara yang kosong Maka edaran itu juga menerangkan bahwa hal itu hanya bisa dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Nah di Kabupaten Gorontalo sendiri terdapat 2.700an tenaga kontrak Sedangkan yang masuk ke dalam database itu hanya 1.400 Jadi kurang lebih 50% yang tidak akan diperpanjang kontraknya Jika kebijakan ini diterapkan oleh Kabupaten Gorontalo Nah mengacu pada surat edaran yang ada Maka yang akan diperpanjang kontraknya itu hanya yang masuk di dalam database BKN Nah tentu memang surat edaran itu menyebutkan bahwa Yang bisa dianggarkan gajinya hanya honorer yang terdata di dalam database BKN Nah rekan-rekan sekalian apakah di daerah rekan-rekan sudah terdapat kebijakan Tentang perpanjangan kontrak tenaga non-SN Tentu mungkin saja tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Kepala Badan Kepegawaian Gorontalo ini juga menambahkan bahwa sejatinya Pemerintah daerah itu telah diberi waktu 5 tahun Untuk menghapus tenaga non-aparatur sipil negara Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 Tentang menademen P3K Yang dikutuk pada 28 November 2018 Peraturan pemerintah ini juga menyebutkan bahwa Di tahun 2023 pegawai pemerintah hanya terdiri atas PNS dan P3K Jadi tenaga honorer itu ada batasnya Yakni 28 November tahun 2023 Itu yang disebutkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Gorontalo Tetapi karena ada aspirasi masuk Menyebutkan bahwa tenaga non-SN itu masih dibutuhkan Untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan Maka ditumpulah langkah-langkah Sebagaimana yang termuat di dalam surat edaran Menpan pada akhir Juli tahun 2023 yang lalu Jukri juga mengaku tidak menampik bahwa 1.300an tenaga honorer yang tidak terdata Di dalam database BKN ini Bakal menjadi pekerjaan rumah tersendiri Bagi pemerintah kegipatan Gorontalo Karena memang pengabdian mereka tidak bakal berlanjut Pihaknya bakal berupaya Agar mereka tetap mendapat jaminan dari pemerintah daerah Jadi yang dilakukan pemerintah Gorontalo ini Berkaitan dengan nasib orang Itu yang dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Maka pihaknya akan kembali menyusun komunikasi Misalnya kolaborasi dengan dinas tenaga kerja Agar mereka ini bisa ikuti dalam kerekrutan tenaga kerja Ada beberapa solusi juga yang ditawarkan oleh OPD-OPD Yang pasti akan ada langkah-langkah yang ditempuh Menyikuti persoalan tenaga honorer yang tidak terdata Di dalam database BKN Nah rekan-rekan demikian kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Kebuatan Gorontalo Lalu bagaimana dengan di daerah rekan-rekan Apakah sudah ada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah Silahkan bagikan dan tuliskan di kolom komentar video ini Terima kasih rekan-rekan Pertama menyaksikan video ini Sampai jumpa